Terima kasih Dan bisa juga mengirimkan pertanyaan Anda ke SMS yang terkami di 0813 7003 1616 Iya tadi ada beberapa hal tentang gejala tadi dok ya Setelah satunya memang gejala umumnya itu pasti yang namanya pikun itu lupa dok ya Lupa dan daya ingat berkurang dan juga daya berpikir juga sudah berkurang seperti itu Nah selain ini ada gak dok gejala lainnya dok? Ya jadi memang saat ini kami tergabung di Alzheimer Indonesia bersama dokter Fasihah Beliau salah satunya konsultan yang kita miliki di Sumatera Utara ini Alhamdulillah beliau gencar sekali memberikan edukasi terutama pengenalan terhadap 10 gejala demensia Agar ketika tahu 10 gejala ini sudah menjadi warning bagi si keluarganya, si penderita juga untuk melakukan banyak upaya-upaya pencegahan terhadap diri sendiri Jadi 10 ini sudah ada di situ gejala yang ringan sama berat juga sudah di situ dok ya Iya jadi kadang sering kita bagi flyer seperti ini ya ke masyarakat ya Jadi disini sudah banyak sekali disampaikan gejala-gejalanya Nah yang pertama gejala tadi daya ingat Yang kedua yang sering itu juga sulit fokus Jadi ketika dia misalkan dia mengejarkan sehari memasak, menelpon gitu ya Terkadang yang diambilnya bukan telpon, kadang diambilnya sabun ya gitu Atau kadang dia tidak bisa melakukan pekerjaan yang sederhana ya dalam waktu yang singkat gitu ya Misalkan kadang dia memasak, dia memotong bawang itu dia lupa, memotong bawang itu bagaimana gitu Nah itu salah satu ini gangguan daripada gejala demensia Kemudian sulit melakukan kegiatan yang familiar Misalkan dia biasanya nulis hari-hari Tapi ini kok gak selesai-selesai kalau nulis Kadang dia baca sebentar gitu, ini kok sampai berjam-jam dia baca Susah untuk gak paham gitu ya Nah itu salah satu gangguan daripada gejala demensia Kemudian selanjutnya disorientasi Disorientasi ini dia kadang dia nanya sama keluarganya ini sekarang di mana ya Padahal ini di rumahnya gitu Nah ini Kalau nanya hari ini hari apa gitu lupa Iya benar, hari ini hari apa ya Nanti sudah ditanya itu dijawab Nanti nanya lagi, ini hari apa ya Oh tanggal bisa gitu juga dok ya Nah dia ingin tahu hari apa Ini biasanya bukan hanya usia 60 ke atas juga nih dok Ini biasanya umur 30-an lah Jadi gini Ada juga yang terkenal seperti itu Kalau ada dia lupa orang normal gitu ya Disorientasi orang normal ada yang dia memang penyakit demensia ya Normal itu dia hanya sekali gitu ya Oh seperti itu Mungkin karena terlalu overload berpikir ya Atau kalau itu sendiri banyak pikiran gitu ya Oh itu beda ya dok ya Tapi kalau dia terus menerus dan semakin lama terasa semakin beranah ini Terus tanda gejala demensia Seperti itu Kemudian kadang kesulitan memahami visio spasial yang saya sampaikan tadi Kalau dia makan, dia pegang sebelah kanannya garpu Sebelah kirinya pisau Yang mana sendok ini? Nah padahal sendok memang tidak dipegang Dia tidak tahu yang mana bedakan sendok sama garpu Nah kadang dia jalan sering nabrak-nabrak Menabrak cermin Kadang ya Dia tidak tahu situasi tempat sekitar Kemudian gangguan komunikasi Nah nanti kadang dia pakai jam tangan misalkan Ini jam dinding saya rusak ini katanya Padahal ini jam tangan gitu Ini juga salah menyampaikan Salah berkomunikasi Kemudian selanjutnya Kadang menaruh sesuatu pada tempatnya dia lupa Dan itu terus menerus Sering dialami sih pasiennya Kadang dia bahkan yang parahnya Dia menuduh orang lain mencuri Terkadang ada kasus Di sebuah keluarga menteri demensia Tidak tahan itu yang membantu di rumahnya Kadang dipecatin semua dia Mencuri-mencuri Padahal dia tidak Dia lupa letak barangnya itu dimana Seperti itu Kemudian selanjutnya Ini masih yang kejalan ke delapan ya Terkadang dia salah membuat keputusan Misalnya gini Kalau sering nih kasusnya juga Dia kasih duit Belanja ke kede Harganya dua ribu Dikasihnya dua ratus ribu Nah terang gitu Jadi untung nih sama yang jual Nah itu juga masalah Itu kalau keseringan dok ya Itu sering terjadi Tapi kalau kita juga Kadang-kadang ada juga salah memberi Ada juga Nah kemudian Ini juga yang salah satu Gejalan yang sering Anti-sosial Dia tidak mau bergaul Kalau sudah ada tanda seperti ini Dia tidak maunya di kamar Dia tidak mau dia beraktifitas Kadang undangan Tidak mau ikut sama suaminya Di rumah saja Ada aktivitas Nah ini lama-kelamaan akan Menjadi demensia Dan ini membuatkan gejalan juga Anti-sosial Kemudian yang terakhir Ini juga yang paling sering Bahkan hampir 90% Diderita oleh orang-orang demensia Gangguan perilaku Gangguan kepribadian Jadi kadang emosinya Tidak setiap Marah-marah tidak tentu Oh tidak ada sebab Itu dimarahinnya semuanya Tidak ada angin Tidak ada hujan Marah dok ya Terkadang ini juga Membuat apa ya Frustasi stres keluarga Atau perawat yang merawatnya Caregiversnya Nah ini sering berantam Antara penderita dengan Yang merawat Padahal sebenarnya Itu memang salah satu Bagian daripada Gejalan muncul Atau disebut sebagai BPSD Bihar Fihar Psikologi Simptom Demensia Jadi gejalan gangguan perilaku Sikis pada Penderita Demensia Itu juga sering dialami Ini perlu diketahui oleh Sahabat kamu Muslim dok ya Terlebih lagi Yang mempunyai mungkin Orang tua atau kakek neneknya Yang sekarang ini Memang mengalami Penderitaan seperti itu Harus dimaklumi dok ya Kadang-kadang Tidak maklumnya seperti yang Dibentak itu orang tua Iya betul Padahal itu kalau Di surah Apa itu Ustaz ya Saya lupa Alimran atau apa Itu kita datang Membentak orang tua Mengatakan Ah aja tidak boleh Apalagi membentak Membentak itu Ternyata Ternyata dari setnya Mengelaskan suara itu Ternyata itu Menghambat nanti Fungsi Fognitifnya Makin memperberat Dia Akan muncul beban mental Pada si Penderita Seperti itu Makin Memperberat nanti Demensianya Berarti orang tua juga Harus memberikan pengarahan Kepada anak-anaknya Agar Komunikasi dia Dengan neneknya Dan kakeknya Itu memang Harus mengetahui Maklumi Dimaklumi Jadi kalau pun Dia marah-marah Itu memang gejala Dari si pasien Kita Terima saja Nah Kemudian dok Itu dari gejala-gejalanya Sepuluh ada gejalaan tadi dok Tentunya ini harus kita Waspadai Dan Kalau sudah ada Seperti itu Yang dialami oleh Orang tua kita Atau kakek nenek kita Kita harus Ya Memaklumi dok Itu adalah Mereka lagi Mengalami Penderitaan pikun Seperti itu Nah Kemudian dok Penyebabnya Selain daripada Usia Yang lanjut Apakah ada Faktor lain dok Ya jadi Memang kalau usia Memang mempengaruhi Daripada struktur Dan fungsi otak Jadi semakin bertambah Mulai kita dari Aul kehidupan Sampai pralansia Sampai usia lanjut Itu akan Semakin Berkurang Berat Otak itu sendiri Fungsi otak itu sendiri Namun masih bisa Kita buat Otaknya akan lebih sehat Dengan hidup Secara produktif Nah Selain usia Banyak faktor-faktor Yang memang Memperberat Proses Fungsi otak itu Dengan semakin bertambah Usia Salah satunya Ada berhubungan Terhadap faktor genetik Jadi Kalau di keluarganya Ada yang dimensia Cendung juga Anak yang dimensia Walaupun ini secara Apa ya Detail Apa Gen apa Belum dapat Dijelaskan Jadi dari faktor keturunan Bisa juga Tapi memang Tidak bisa dipastikan Gen yang mana Seperti itu Karena Orang yang tidak ada Keluarganya pun dimensia Dia menderita dimensia Kemudian Faktor depresi Nah jadi Penyakit Salah penyakit jiwa Yang memang Berkontribusi terhadap Demensia Ketika ini adalah Depresi Yang sedih berlebihan Yang menarik diri Dari lingkungan Kemudian merokok Sudah ada risetnya Jadi rokok Jadi nyahkan asap rokok Dari sekitar kita Itu salah satu nanti Bagian daripada Kampanye kita Untuk mencegah dimensia Ternyata asap rokok Juga mengganggu fungsi Kognitif Jadi merusak Jadi dari kalbebas Merusak sel-sel di otak kita Konsumsi alkohol Apalagi Kemudian Gizi yang buruk Yang jelek Kemudian ada penyakit-penyakit Vaskular yang sangat Mempengaruhi fungsi otak Hipertensi Obesitas Diabetes Dislepedemia Gangguan kolesterol Dan kemudian Itu akan mempengaruhi Fungsi syarab Nah oleh karena itu Perlu yang namanya Ada aktivitas Fiskognitif Aktivitas sosial Stimulasi mental Pada si pasien Membangkitkan Apalagi Kesehatan Diri Lifestyle-nya Diperbaiki Pendidikan Maksudnya Disini buat dia Untuk belajar hal-hal yang baru Saya kenal Prof Najib di Medan Beliau sudah usia 80 tahun Tapi Kognitif masih bagus Ternyata beliau belajar Bahasa Arab Yang belum pernah dia kenal Dulu Dia belajar terus bahasa Arab Dan ini ternyata Memperbaiki kognitif Jadi Faktor-faktor pelindung itu Seperti tadi Stimulasi otak Aktivitas kognitif Sosialisasi Apa namanya Diri Itu ternyata faktor pelindung Yang harus dikembangkan Pada pengerita Dimensia Selain faktor-faktor yang lain Tadi juga dok Stimulasi tadi Berarti kita memang Dituntut terus belajar Tidak boleh berhenti Seperti itu Misalnya Sudah selesai S1 Misalnya sudah tamak Dari pesantren Diam Tidak mau belajar lagi Ini tentunya bisa Membuat Otak kita itu Berhenti Berpikir Seperti itu dok Dan ini juga Mempercepat Apanya terjadinya Pikun Seperti itu Karena memang ada penelitian Tahun 2009 Semakin banyak Kegiatan Stimulasi Yang dilakukan oleh seseorang Misalkan apa Sering membaca Sering menulis Sering dia bermain puzzle Kadang sering Main Permain-permainan Kadang diskusi kelompok Membuat kerajinan Kerajinan Tangan Nah ternyata Dari penelitian tahun 2009 itu Mengatakan bahwa Dengan melakukan Semakin banyak kegiatan tersebut 30-50% Dapat menurunkan Kehilangan memori Jadi menurunkan Kehilangan memori Artinya Menjaga memori Tetap terjaga Tidak hilang Seperti itu Sudah Luar biasa Berarti bisa juga Mencegah Terjadinya Cepat pikun Dok ya Seperti itu Salah satunya mungkin tadi Kalau sahabat Muslim yang suka game Kalau mendengar kata Bermain puzzle Tadi ini mungkin Salah satu mereka Semangat seperti itu dok Tapi bukan main game yang ini ya Game PUBG PUBG itu bukan dok ya Terkadang itu Malah buat stres Gangguan jiwa Berarti tidak semua game Jadi ada game yang memang Gak recommended lah Untuk kognitif kita Bahkan bisa menyebabkan Gangguan mental Itu banyak Ada kasusnya Seorang anak yang sudah Kecanduan game Game-game perang gitu ya Game-game apa ya Nah itu ternyata Jadi masalah Nah jadi game yang dianjurkan Puzzle Terkadang Catur Nah supaya caturnya juga Berfaedah juga Main catur Sambil bercikir gitu Jadi berfaedah dia Gitu ya Bermainannya Jadi Perkataan apa yang disampaikan dokter Jadi jangan dipotong Hanya gamenya aja Nah gamenya saja Ini kan terasa Nol bilang Game salah satu Sia-sia Maksudnya Tidak Kurang efek lah Terhadap ini ya Spiritual Oke Nah selain daripada Penyebab-penyebab itu Dari penyakit Ada juga kemudian Kebiasaan Hidup yang tidak sehat Seperti merokok Tadi dok ya Ini memang harus dihindari Karena memang merokok ini Kita ketahui Setiap kali Bincang sehat ini Kita sampaikan Merokok itu adalah sumber Dari segala penyakit Kita tidak Menghancurkan ya Kita sangat menghancurkan Untuk berhenti merokok Nah kalau dari faktor resiko Ini ada gak dok Faktor resiko ya Sudah saya sebutkan tadi ya Depresi Faktor vaskular Jadi orang yang ada Darah tinggi Hipertensi Diabetes Hiperkolesterol Atau diselipidemia Atau penyakit-penyakit Jantung yang Menyebabkan gangguan vaskular Nah itu ternyata Berkontribusi terhadap Demensia Nanti ada istilahnya Demensia vaskular Ini masuk ke jenis-jenis tadi dok ya Ya orang-orang yang setruk Pas kastruk Itu sering sudah terjadi gangguan Fungsi kognitifnya Muncul demensia vaskular namanya Dan itu juga bagian daripada demensia Jenis Selain jenis demensia Alzheimer Yang paling banyak Yang kedua adalah vaskular tadi Jadi itu harus diperbaiki Pertensi dengan apa Sudah sering disampaikan ya Pertensi dengan olahraga Sebagainya macam Kurangi garam Diabetes Dengan apa Stabilkan gula darahnya Pola hidup yang sehat Seperti itu Nah kemudian dok Apakah bisa terjadi dok Demensia ini Untuk orang muda Ya jadi pada usia muda Pernah terjadi Bisa terjadi Walaupun lebih banyak pada usia Yang di atas 50 tahun Sedikit sekali dok Ya sedikit Atau disebut nanti Early onset Jadi terlalu Terlalu cepat dia muncul Pada saat usia muda muda Yang saya baca di Beberapa literatur Ada Kasus yang usia 26 tahun 28 tahun Menderita demensia Seperti itu Jadi bisa terkena Tapi pada anak-anak Belum pernah saya Dapatkan Kecuali anak-anak Biasanya retardasi mental Gangguan mental Jadi Kecerdasan gitu ya Tapi pada Yang dewasa Mudah Atau usia mudah Bisa terjadi Tapi jarang Seperti itu Nah kemudian dok Salah satunya tadi Dokter menganjurkan Olahraga ini Nah Olahraga yang tepat Ini bagi mereka Yang sudah mengalami pikun Ini ada gak dok Khusus Ya Jadi kalau kita berbicara Tentang olahraga Yang penting itu tiga Olahraga itu dia Teratur Terukur Dan sesuai umur Gitu ya Nah Jangan pula nanti Olahraganya Udah usianya Udah 70 tahun Pak olahraga apa pak Futsal Nah itu gak cocok Dengan usianya Ada tiga apa tadi dok Pertama Teratur Terukur Terukur Dan sesuai umur Nah jadi kalau Umur yang Kita muda Seperti ini Ya Olahraga Futsal boleh Tetapi memang secara Penelitian Yang recommended Untuk olahraga Untuk berbagai Penyakit-penyakit Pada umumnya Adalah Satu jogging Jalan Jalan pagi Selama berapa lama Selama 150 menit Per minggu Per minggu Jadi terutama itu Satu hari dok Jadi satu hari Kalau paling tidak Ukurannya bisa sampai 30 menit 30 menit Jadi lima hari Lima kali dalam seminggu Setiap sesi 30 menit Jalan Dan saya sering sampaikan Pernah ada Langkah kaki pun Dihitung Kalau bisa Kalau rekomendasinya 10 ribu langkah Setiap hari Kalau jogging ini Untuk segala usia Direkomendikan dok ya Segala usia Bisa Bisa Usia itu Yang tidak dianjurkan Lali seplin Lali cepat Itu tidak dianjurkan Apalagi sudah Lansia dok ya Mungkin dulunya Pernah Sebagai atlet Lari Nah ini ketika Sudah masuk usia Yang lansia Sudah pikun Jangan coba-coba Jadi ibaratnya Olahraga aerobik Contoh lagi Berenang Bersepeda Itu bagus Olahraga seperti itu Yang paling penting Tapi ingat Olahraga ini kan Sifatnya fisik Nanti ada lagi Stimulasi mental Itu yang paling penting Jadi misalnya Stimulasi mental ini Misalkan Dia Apa namanya Balanya membaca Menulis itu Stimulasi mental Ngaji Ya kan Nah semakin itu aja Pula pensiun di rumah aja Betul Banyakin ngaji Buka majlis-majlis ilmu Belajar sama ulama-ulama Seperti itu Itu Membantu kognitif Yang mencatat Menulis itu membantu kognitif Tidak cepat terjadi pikun dok ya Dan yang terakhir Itu aktivitas sosial Yang paling penting Aktivitas sosial Ikut bergabung kepada Masyawarat Organisasi Misalkan di masjid Ada BKM Jadi ketua BKM Jadi anggota ini Berpikir untuk Masjid segala macam Itu termasuk melatih Daripada fungsi kognitif Ya seperti itu Baik dok terima kasih banyak Kita jeda terlebih dahulu Nanti kita akan Tengahkan kembali Sahabat Gunus Lim Bagaimana pencegahan Dan pengobatannya Namun sebelumnya Kita jeda terlebih dahulu Jangan kemana-mana Tetap di Bincang Sehat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton